Halo, Assalamualaikum Selamat datang di channel Tanya Manda Channelnya Mama Manda Kali ini Mama Manda pengen masak bandung bunga kuning Insya Allah rasanya mentul ya Teman-teman, soalnya enak Jika ada teman-teman di luar sana Yang suka dengan video Mama Manda Mohon dukungannya ya teman-teman Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Ya teman-teman Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Video terbaru dari Mama Manda Yuk kita langsung kedapun Nah ini dia ya Bahan-bahannya teman-teman Saya pakai bang merah, bang putih, kemiri, cabun merah Disini saya juga pakai Kunyit, asam jawa, gula jawa Daun bawang, tomat Saya disini Buku bumbu dapurnya pakai Daun salam, serai, jahe Dan daun jeruk Nah sambil kita siapin bumbunya Kita panaskan dulu wacan ya Teman-teman yang sudah dikasih minyak Tunggu sampai minyaknya panas Untuk menggoreng si ikan bandeng ini Nah ikan bandengnya ini ya teman-teman Ini sudah dicuci bersih Dan sudah didumuri dengan garam dan perasan jeruk nipis Agar ikannya ini tidak berbau amis ya teman-teman Atau boleh juga dilumuri dengan garam dan asam jawa Itu sama aja sih teman-teman Supaya tidak amis Sambil menunggu minyaknya panas Kita siapin bumbu yang mau kita ulek Mau kita haluskan Atau disini Bumbunya di blender selain bumbu dapur ya teman-teman Dan ada bawang merah dan cabai yang utuh Yang nanti buat campuran Masakan kali ini ya teman-teman Disini saya bawa pakai Daun bawang seledri dan tomat Yang akan diiris sesuai selera Teman-teman semua ya Kita berdodong bumbunya Dan kita masukkan ikannya satu persatu ya teman-teman Karena ini minyaknya sudah panas Tunggu sampai nanti ikannya agak kecoklatan Bumbu tidak sebaiknya tutup dulu Minyaknya tidak menutup-nutup Kita siapkan satu wajan lagi Nanti untuk menulis bumbu yang sudah kita haluskan Ya teman-teman Hasil sekali Ikannya kita balik ya teman-teman Halo apa kabar teman-teman di luar sana Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Walau afiat Tidak kurang suatu apapun Pesan dari mama mana teman-teman Jika keluar rumah Jangan lupa Tetap pakai masker Sering cuci tangan Dan tetap jaga jarak ya teman-teman Semoga virus corona di Indonesia cepat berlalu Nah kita balik terlebih dahulu ikannya ya teman-teman Agak tidak gosong Apinya jangan terlalu besar ya Nah kita panaskan minyak di wajan yang satu lagi untuk menumis bumbu yang sudah kita haluskan Ini pakai wajan dua supaya masaknya cepat selesai teman-teman Kalau ada yang mau masak bareng Ayo Segera mulai teman-teman Untuk sarapan pagi atau untuk makan siang Saya juga disini pakai rohiko dan ladaku Ladanya itu sedikit aja teman-teman Jika kalian mau saling dukung agar channel kalian Channel kita semua cepat berkembang Boleh yuk saling dukung Tapi yang amanah ya teman-teman Tau kan Yang amanah itu Seperti apa Insya Allah teman-teman Sudah jauh lebih Ntar lagi karena saya masih pemula Saya masih belajar Dari teman-teman semua Insya Allah channel kita akan Bermanfaat Akan berkembang Dan akan semakin sukses Amin Bapak kita semua Gumbunya kita aduk-aduk ya teman-teman Agar tidak gosong Sesekali kita aduk Ikannya udah hampir matang loh ini teman-teman Sama ya Nomis gumbunya juga Apinya jangan terlalu besar ya teman-teman Apinya sedang aja Agar hasil Pemisannya nanti Baku Senggak gosong Kita masukkan bumbu dapur Satu persatu ya teman-teman Ini saya pakai Asam jawa ya teman-teman Pakai gula jawa Gula merah Karena saya orang jawa Jadi bilang gula jawa Pakai gula merah Atau boleh juga pakai gula putih Secukupnya mungkin Setengah sendok makan Atau satu sendok makan Sesuai dengan masakan yang kita masak ya teman-teman Dan bumbunya juga Di selera Sesuai selera masing-masing Kalau disini saya kan cuma pakai ikannya dua Jadi bumbunya yuk Saya pakai kurang lebih seperti ini ya teman-teman Nanti lebih lengkapnya ada di deskripsi ya teman-teman Untuk bumbunya Untuk keterangannya Di sana kita kasih air sedikit ya teman-teman Agar nanti kuahnya kental Enak Kuril Lezat Ada yang suka masak-masak juga Kalau mama manda sukanya masak teman-teman Supaya tidak jajan di luar Jadi di rumah setiap hari masak Semoga ada ibu-ibu di luar sana Mungkin ibu-ibu muda Bagi belajar Masak yuk Belajar masak sama-sama Sama mama manda Kasihlah dapu sedikit ya teman-teman Atau merica Boleh yang diulek Boleh yang sudah dikemas Saya juga pakai Meroyko sedikit ya teman-teman Tapi kalau teman-teman suka asin Garamnya ditambahin Kalau gak suka asin Garamnya dikit aja Ingat Kolesterol Nah masukkan ikannya ya Teman-teman Karena ikannya udah agak kecoklatan Udah setengah mateng Kita masak Dengan bumbu kuah yang kental Mantap Enak Lezat Kalau yang suka pedas Boleh ditambahin cabainya yang banyak Teman-teman Kalau disini saya cuma pakai cabai merah Yang itu hanya tiga Dan itu juga cabai keriting Bukan cabai rawit ya teman-teman Kalau cabai rawit Cabai rawit itu Hanya untuk campuran yang utuh Sama bawang merah utuh Nah disini karena Manda gak dapet daun kemangi Jadi momen-manda kali ini Kalau gak pakai daun kemangi Kalau teman-teman di luar sana Mau masak Pakai daun kemangi Itu jauh lebih mantu lagi Lebih enak lagi Lebih lengkap Berarti kalau ada daun kemanginya Nah disini Manda gak ada daun kemanginya Jadi gak pakai daun kemangi Sudah hampir matang teman-teman Masakan mama-manda kali ini Masakannya hampir matang teman-teman Jangan lupa ya Yang suka masakan Video mama-manda kali ini Nonton dukungannya ya teman-teman Kita pindahin ke tempat Yang sudah kita sediakan Sudah mama-manda sediakan Ini dia Banyang bumbu kuning Alah mamanya manda Siap nih Sudah selesai teman-teman Jangan lupa ya teman-teman Like, komen, share, dan subscribe-nya ya Sampai ketemu Di video mama-manda selanjutnya ya Teman-teman Jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasi Ya teman-teman Agak tidak ketinggalan Video terbarunya Dari mamanya manda Ini dia Sampai jumpa ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa ya teman-teman